Media asing berbasis di Jepang, Nikkei Asia, menyoroti persaingan politik antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan klan Presiden pertama RI Soekarno yaitu keluarga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan terus berlanjut usai pemilu 2024. Dalam artikel opini berjudul How Dynastic Politics Shaped Presidential Election in Indonesia yang terbit pada minggu 25 Februari 2024, analis Nikkei Asia menjabarkan riwayat politik Jokowi hingga kini bisa menjadi Presiden RI dua periode, termasuk persaingannya dengan Megawati yang makin kentara jelang pemilu 2024 ini, para analis memaparkan selama menjabat terutama saat periode kedua, Jokowi semakin terlihat berupaya mempertahankan pengaruhnya. Hal itu disebut semakin jelas ketika menantunya, Bobi Nasution, dan anak sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, masuk Bursa Pilkada Medan serta Solo pada 2020 dan memenangkan pertarungan, langkah Jokowi pun semakin nyata terlihat ketika anak ketiganya, Kaisang Pangarep, didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Para analis juga menyeroti taktik Jokowi yang dinilai, berubah haluan, sampai mendukung ex-rivalnya di dua kali pemilu, Prabowo Subianto, dalam Pilpres 2024 ini demi. Mempertahankan kekuasaan, meski tidak pernah menyatakan secara eksplisit, langkah Jokowi yang merestui anak sulungnya, Gibran, dipasangkan sebagai calon wakil Presiden Prabowo dalam Pilpres 2024 disebut telah secara gamblang menjawab manuver politiknya. Sebab, jika dilihat dari riwayatnya, Jokowi masih merupakan kader PDIP dan semestinya mengikuti arahan Megawati untuk mendukung capres yang diusung partai, Ganjar Pranowo. Analisis Nikkei Asia juga membahas soal upaya agar pemilu 2024 berlangsung satu putaran bagaimanapun caranya demi menghindari dua rival lainnya membentuk koalisi perlawanan di putaran kedua. Terima kasih telah menonton!